Saya, Alip Widiana, Environmental and Sustainability Officer di Apurpa Kempinski, Bali. Selamat datang di di Apurpa Ruktov Garden, sebuah kebun pertanian organik yang berada di lantai paling tinggi gedung utama di Apurpa Kempinski, Bali. Pertanian menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari industri pariwisata. Pertanian dalam pariwisata idealnya turut berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Semua proses yang kami bangun berdasarkan prinsip-prinsip sustainability, menumbuhkan benih menjadi hasil panen yang siap dinikmati di meja makan. Di Apurpa Ruktov Garden memiliki tiga program utama, yaitu microgreens, urban farming, dan hydroponik. Microgreens adalah sayuran yang dipanen saat usia sangat muda, yaitu 7-14 hari setelah semai. Saat ini, kita memproduksi dua jenis microgreens, yaitu taumiau dan red reddish. Hydroponik, yaitu budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media. Saat ini, kita memiliki 9 instalasi dengan 1.300 hose untuk memproduksi pokcoy yang selanjutnya akan digunakan di bayun restoran. Urban farming adalah kegiatan budidaya tanaman yang biasanya dilakukan di area perkotaan atau urban area. Yang dimana, saat ini kita memproduksi tanaman-tanaman yang digunakan di dapur seperti basil, kemangi, terong, cabai, tomat, dan yang lainnya. Apurpa Ruktov Garden menggunakan bahan-bahan daur ulang seperti pot dari jerigen bekas, kompos dan ecoenzyme dari sampah organik, hingga pembuatan biopestisida dari sampah dapur. Semua yang kami lakukan senantiasa ingin mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya mendukung Sustainable Development Goals No.12 tentang Responsible Consumption and Production.